Apapun yang terlalu berlebihan itu, outputnya juga gak akan bagus juga gitu Hmm, baik Oke, kalau Dita, silahkan Pak, lo tipe yang mana? Apa-apa kalau hustle culture ini kayak terus mau ngejar karir, karir, karir? Gue enggak sih, gue lebih ke slow life Slow life Karena menurut gue, apapun yang terlalu berlebihan itu, outputnya juga gak akan bagus juga gitu Gue kagak-kagak suka mikir kayak, contohnya, penyu, penyu itu kan slow life Oke Karena lompat hidupnya panjang kan ratusan tahun gitu Betul, alhamdulillah ya Betul Belum tentu semua yang harus tok-tok-tok-tok-tok itu, kita akan lebih clear buat ngeliat banget Kadang-kadang kita perlu unduh sedikit untuk ngeliat situasi, oh ini situasinya gini, berarti gue perlu di Kalau kita selalu tok-tok-tok-tok-tok-tok gitu mungkin gak akan se-clear Oh, oke Oke Menariknya, yang satu tadi temanya hustle culture, yang satu slow life, nah kalau Kak Jesy, Kak Nih, tipe yang mana? Kose lebih ke trial and error Trial and error Oke Jadi, soalnya gak ada yang bener, gak ada yang salah gitu ya Betul Masing-masing kan punya pace hidupnya sendiri, punya targetnya sendiri, punya bisnisnya sendiri gitu Tapi kan yang saya pelajari juga sebenernya, tiap orang ada batas ya Ini penting ya kan Jadi, mengetahui batasnya sampai mana, supaya, oke, ini udah cukup ya, abis itu, I need to chill gitu I need to take a break Itu penting juga tuh, supaya itu dia, jadi gak se-slow-slow itu, gak se-slow-slow itu, tapi ada batas yang sesuai dengan kita masing-masing Ah, di tengah-tengah abis ituin hustle culture dan juga slow life, oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax